Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di perkulihan metode elemen hingga. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengenalan, pengenalan pengertian dari metode elemen hingga tersebut. Baik, pada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkulihan ini, diharapkan bisa mendengarkan materi ini dengan baik. Karena nanti di antara materi dengan materi, akan ada pertanyaan ataupun tugas yang harus kalian kerjakan dan harus kalian kumpulkan minggu depan. Baik, mari kita mulai perkulihan metode elemen hingga pertemuan pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa sekalian, pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian dari metode elemen hingga tersebut. Mengapa ilmu ini harus dipelajari? Mengapa harus dikuasai oleh seorang engineer, terutama bidang studi teknik mesin? Oke, ketika kalian belajar mekanika kekuatan bahan, atau belajar tentang statika struktur, maka kalian akan mengenal dengan pembebanan pada elemen, pembebanan pada benda. Seperti di monitor kita ini ada jenis pembebanan tiga titik, atau bending, three point bending. Nah, apabila ketika kalian belajar ilmu yang telah saya sebutkan tadi, seperti mereka nikah kekuatan material, statil struktur, maka pada ilmu tersebut, kita hanya mencari di daerah-daerah responnya. Di daerah respon, atau di mana elemen tersebut, atau objek tersebut mengalami pembebanan. Jadi contoh di layar ini, ada gaya, ini yang biru, gaya sebesar F, menekan batang ini, batang dengan panjang yang tertentu, kemudian maka, kita akan bisa menentukan, kita bisa menghitung, berapa respon yang terjadi pada masing-masing tumpuan ini, tumpuan ini, dengan kaedah-kaedah mekanika, mekanika kekuatan bahan. Nah, tapi kita akan sulit sekali mencari, berapa sebenarnya, tegangan yang terjadi pada ini, panjang batang ini, panjang batang ini, ini akan sulit sekali. Nah, oleh karena itu, maka, untuk, mendapatkan yang lebih rumit lagi, metode-metode analitik tersebut, itu tidak akan bisa digunakan lagi. Nah, contoh yang lebih rumit lagi, apabila kita ingin menentukan, berapa pembebanan, atau berapa tegangan terjadi pada, sebuah plat, break holder plat ini ya, atau rem ya, ini adalah struktur rem mobil, kita ingin mengetahui kira-kira, dengan beban sekian, kira-kira tegangan terjadi pada, sepanjang elemen ini, berapa besar. Nah, itu akan sulit sekali, kalau kita gunakan, metode, analitik. Nah, apabila kita masuk ke, seperti ini ya, yang lebih rumit, lebih luas, dan lebih detail lagi dia, seperti rangka mobil ini, ini, metode-metode tersebut, kurang ber, kurang efektif, untuk mendapatkan, informasi, kekuatan dari bahan tersebut. Nah, oleh karena itu, maka, dikembangkanlah, sebuah metode, yang bisa, menangani, atau bisa, menjadi solusi, dari, problem, atau pemasalahan, analisis tersebut. Nah, metode tersebut, disebut dengan, metode, elemen hingga, dimana, konsep ini, berdasarkan, elemen, elemen, yang berhingga. Nah, jadi, objek, atau elemen, dibagi, menjadi, beberapa elemen-elemen kecil. Jadi, elemen kecil, dan, berhingga, ya, artinya, terhitung, jumlah elemennya. Nah, sehingga, istilahnya disebut dengan, metode, elemen hingga. Jadi, seperti contoh, di layar ini, ada sebuah, klem, ya, klem ini. Nah, kita ingin mengetahui, kira-kira, kekuatan klem ini, dalam, mensupport pipa, ya, apapun jenis pipanya, ini, kira-kira berapa, ya, kekuatannya. Nah, jadi, kalau, secara analitik, kita hanya tahu, di daerah, sambungan saja, atau daerah, apa namanya, pengikatnya saja, supportnya saja. Tapi, di daerah sini, kita, sulit mendapatkannya, dengan metode analitik. Tapi, dengan metode elemen hingga, memungkinkan. Jadi, objek ini dibagi menjadi elemen, elemen kecil-kecil, di mana, satu, satu bagian luasan ini, ini disebut dengan elemen. Jadi, elemen itu adalah, satu bagian luasan ini. jadi, benda ini, dibagi atas beberapa elemen yang banyak. Baik, nah, sambungan antar elemennya, ini, satu titik potongnya, potong antara elemen, itu disebut dengan, nodal. Nah, nodal, merupakan, daerah, atau merupakan, titik, di mana terjadinya, beban. Sementara elemen adalah, tempat terjadi respon. Jadi, kekuatan itu, diperoleh di elemen. Tetapi, beban, itu, dihitung di nodal. Nah, jadi, seperti itu. Nah, proses, pembuatan, atau proses, proses pembagian, objek menjadi elemen, itu disebut dengan, diskritisasi. Atau, mesh. Jadi, kalau dikatakan, benda dibagi sekian mesh, berarti, dia, dibagi atas beberapa elemen. Kecil-kecil. Baik. Lanjutnya, setelah konsepnya saya jelaskan, sekarang, persamaannya. Nah, persamaan yang, digunakan, di dalam metode elemen hingga, pada kuliah kita ini, hanya satu saja. Yaitu, F, sementingan, K kali D. Dimana, F adalah, gaya nodal, global. K adalah, matrik kekapan global. Dan, D adalah, perpindahan nodal. Ya. Nah, jadi untuk, kuliah S1 ini, dalam kuliah ini, kita hanya menggunakan satu rumusnya saja. Walaupun sebenarnya, dari beberapa referensi, ada beberapa persamaan. Nah, ini, kita cukup ini saja, kita perdalam ini. Kita perdalam, rumus yang disebut dengan, persamaan gaya, kekapan global ini. dan ini, cukup efektif, untuk mencari, apa, mencari, atau mendapatkan hasil, dari perhitungan, analisis metode elemen hingga kita. Ya, baik itu untuk struktur, maupun, metode, maupun, kompersi energi. Baik, jadi, dia nanti akan dalam bentuk, persamaan matriksnya. Jadi, persamaan ini, yang F sama dengan K, kali ini, sebenarnya, sebenarnya adalah persamaan matriks. Dimana ini, ada persamaan, F ini, gaya nodal ini adalah, matrik kolom. Matrik kolom. Nah, sementara, K ini adalah, matrik, apa, bujur sangkar ya. Wajib bujur sangkar. Kalau tidak bujur sangkar, matriknya, tidak bisa. Nah, kemudian, D ini adalah, matrik, juga matrik kolom. Jadi, di sini, nanti, tugas kalian nanti adalah, mendapatkan, persamaan ya. Mendapatkan, persamaan dari, matrik kekakuan globalnya. Nah, aplikasi metode elemen hingga, adalah, ketika dalam pengujian mobil, jadi, tiap tahun ini kan mobil, mobil baru keluar terus ya, dengan berbagai, apa, keunggulannya, Kemudian, dengan penambahan fitur-fitur yang canggih-canggih ya. Nah, tapi, untuk strukturnya tetap harus diuji. Untuk rangkanya itu, harus tetap diuji. Kekuatannya, apakah, rangka mobil ini cukup aman, pengemudi, ataupun penumpang. Nah, maka itu, untuk, mendapatkan, atau, untuk, menguji, kekuatan, rangka mobil itu, itu harus diuji langsung, dulu ya. Harus diuji langsung, sehingga, mobil yang baru dibuat, yang harganya mungkin, ratusan juta, bahkan miliaran, itu harus hancur dalam, uji coba tersebut. Dari hasil sebut, maka diperoleh data, gimana letak kelemahan, dan segala macam, maka dibuat lagi, uji lagi, hingga akhirnya, mengenuhi persyaratan keamanan. Nah, seperti saya katakan tadi, satu mobil bisa berharga, ratusan juta, bahkan miliaran. itu kan, kalau, sudah dibuat, dan dihancurkan, itu suatu, ya, termasuk, inilah ya, biaya ya, biaya besar, itu ya. Nah, oleh karena itu, maka, dengan munculnya, metode elemen hingga ini, maka, proses, yang memakan waktu, yang cukup lama, dan biaya juga, yang cukup besar, itu bisa dipotong, bisa di, minimalisinya. Jadi, sudah tentu, dengan bantuan software-software, software-software, terbentuk, maka, proses yang, tadi saya katakan tadi, yang cukup besar, biaya dan waktunya, cukup lama, itu, menjadi bisa, bisa dipangkas lah, dipangkas, menjadi lebih hemat. Jadi, dengan bantuan software, metode elemen hingga, sepertinya seperti, ANSIS, kemudian, KATIA, kemudian, Nastran, ya, kemudian, beberapa, software, CAD juga, sudah, sudah dilengkapi dengan, simulasi, seperti, SOLIDWORK, sudah dilengkapi dengan, simulasi. Nah, itu, bisa disimulasikan, ya, dengan metode, dengan konsep metode elemen hingga, kemudian, di embedded, dimasukkan, programkan di situ, sehingga, seorang perancang, desainer mobil, gak perlu lagi, harus menghancurkan mobil, ratusan juta, atau, mengeluarkan, modal yang besar, untuk mendapatkan mobil yang, diinginkan, untuk mendapatkan performa, mobil yang diinginkan. Nah, dengan software, bentuk software metode elemen, maka, ini sangat terbantu sekali. Ya, sangat terbantu sekali. Jika dia, tidak perlu, harus, banyak keluar uang, tapi, sudah tahu, ini, dimana kelemahan, produksi dia, model dia, sehingga dia bisa, lakukan modifikasi, kemudian, disimulasi ulang, diuji ulang, secara simulasi, dengan konsep metode lingga, sehingga, dihasilkan hasilnya terbaik. Nah, itu untuk mobil, bagaimana kalau pesawat terbang seperti ini? Wah, mau berapa, miliar habis uang, kemudian dihancurkan, dijatuh, kemudian. Nah, jadi, dengan adanya, konsep metode elemen tingga, kemudian dibantu dengan software-softwarenya, maka, pekerjaan yang makan waktu banyak, dan juga menghabiskan energi, menghabiskan, biaya yang cukup besar, itu bisa, diminimalis. Itu jadi, tidak kira aplikasinya. Nah, di dalam mempelajari, metode elemen tingga, para mahasiswa sekalian, harus juga mempelajari beberapa ilmu. Ilmu, metode elemen tingga ini, bukan ilmu dasar. Dia ini adalah ilmu turunan, di mana ilmu ini, diturunkan dari beberapa ilmu dasar, seperti, matematika teknik, kemudian, statika struktur, kemudian, mekanika kekuatan material, material teknik, nah, kemudian, bagi yang, jurusan energi, adalah mekanika fluida, dan lain-lain. Jadi, terutama di matematika, memang harus kuat di matematika, karena kita nanti akan, bekerja, perhitungan matrik ke matrik. Kenapa harus belajar statika struktur? Karena kita harus tahu, di mana letak beban, dan di mana letak tumpuan. Dari situ, nanti kita akan dapat respon, nah, dari situ baru kita bisa analisis. Istilahnya ada constraint, ada beban, ada constraint. Nah, ada fix, kalau saya bilang, fix, kalau ada tahu di mana letak fix-nya, atau constraint-nya, maka, kita sudah bisa mendekati kondisi, yang realnya. baik itu kira-kira. Jadi, bagi mahasiswa sekalian, coba dibuka-buka lagi, ilmu-ilmu dasar ini. Karena, kita akan gunakan nanti, pada pertunuhan selanjutnya, kita gunakan ilmu ini, untuk perhitungan, gitu di ilmu ini. Baik, nah, seperti yang telah, saya, sampaikan tadi, bahwasannya, ilmu metode, metode elemen tinggal, perhitungan metode elemen tinggal, yang menggunakan matrix. Maka, saya perlu memperkenalkannya, mengakan, kepada mahasiswa sekalian, tentang matrix, supaya, tidak lupa. Saya berharap, nanti, mahasiswa sekalian, bisa membuka lagi, buku matematikanya, ya, mempelajar lagi, cerita tentang matrix. Karena, kita nanti akan banyak, berhubungan dengan, matrix. Nah, matrix, dasarnya, disusun, berdasarkan, bilangan-bilangan, Dan, disebut, ya, matrix itu, penyebutannya, dari mulai dari, baris, baru kolom. Jadi, kalau matrix, 2 kali 3, seperti ini, berarti ini matrix, 2 baris, 3 kolom. Yang terbalik, yang terbalik, penyebutan itu, sudah standar, sudah standar internasional, jadi, jangan dirubah-ubah. Jadi, kalau ada matrix, 4 kali 5, berarti, matrixnya, terdiri dari, 4 baris, dan, 5 kolom. Nah, mana yang baris? Nah, baris ini, ini baris. Jadi, yang horizontal, ini baris. Sementara, yang kolom itu, adalah ini, yang vertikal. Vertikal ini, kolom. dalam belajar ilmu, metode ilmu meninggianti, kalian akan bertemu, banyak bertemu, dengan persamaan-persamaan linier. Nah, persamaan-persamaan linier ini, nanti akan disusun, simetris, simetris, harus simetris, kemudian, baru dibentuk menjadi, persamaan matrix. Jadi, contoh seperti ini, kita dapat, persamaan linier, ada 3 persamaan linier, dengan 3 variable, yang tidak diketahui. Variable itu ini, X, Y, Z, ini variable. Variable adalah, unsur yang, mau dicari, atau yang tidak diketahui, dalam persamaan. Nah, terdapat 3 variable, tidak diketahui, dari 3 persamaan. Nah, jadi, maka kita susun, 3 persamaan linier ini, menjadi matrix seperti ini. Jadi, konstantannya kita kumpulkan, di dalam, matrix, kekakuan globalnya. Nih, disini. Jadi, X ini sebenarnya ada 1 ya disini. 1 kali X kan 1 ya. Jadi, 1, 3, 2. Ini berarti, 1, 3, 2. Nah, kemudian, baris yang kedua, 2, 4, minus 2. 2, 4, minus 2. Baru kemudian, baris yang ketiga, 1, 1, 4. Jadi, 1, 1, 4. Sementara, matrix gayanya, ya ini, 16, 12, 20. Jadi, 16, 12, 20. Jadi, kita susun. Nah, kemudian, variabelnya kita susun juga, di dalam satu matrix kolom. Nah, ingat, perkalian matrix itu adalah antara baris dengan kolom. Jadi, kalau kita angkat lagi, 1 kali X, ini dia, 3 kali Y, 3Y, 2 kali Z, 2Z, sama dengan 16. Jadi, sama saja bersama. Nah, demikian seterusnya. Ini 2 kali X, 2X, 4 kali Y, 4Y, dan minus 2Y, eh Z, minus 2 kali Z, ini dia, minus 2Z, sama dengan 12. Nah, begitu seterusnya. Jadi, begitu susunan dari persamaan linier dalam bentuk persamaan matrix. Nah, selanjutnya, kita ke operasi matrix. Nah, saya hanya merefresh kembali ya, merefresh kembali tentang matrix, operasi matrix. Nanti operasi matrix akan dibahas lebih dalam di pertemuan kedua. Nanti akan dibahas, perusahaan operasi matrix yang berhubungan langsung dengan metode elemen 3. Nah, di sini sederhana saja, yaitu penjumlah matrix ya. Apabila ada matrix ini, matrix A, A, B, C, D, B, E, F, G, H, maka kalau di jumlah, ya matrix A tambah B adalah, berarti setiap selnya, jadi ini sel, ini namanya sel ya, sel, 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 jadi sel A ya, A ditambah E, ini dia, B ditambah F, C ditambah G, ini dia, dan D ditambah H, nah, itu ya, jadi ini hanya merefresh saja ya, supaya ingat kembali, ya, jadi gampang. Nah, pengurangan begitu juga, jadi tetap sel kurang sel, jadi, A dikurang E, ini dia, B dikurang F, C dikurang G, dan D dikurang H, ya, nah, ini contohnya, ya, matrix 4, minus 1, 3, 2, ditambah matrix 2, 1, minus 4, 0, jadi penyebutan seperti itu ya, maka ditambah ya, 4 ditambah 2, 6, minus 1 ditambah 1, 0 ya, ya kan, minus 1 ditambah 1, ya 0 ya, kemudian 3 ditambah minus 4, itu sama dengan 3 kurang 4 ya, minus, minus 1, 2 ditambah 0, 2, maka hasilnya ini dia, 6, 0, minus 1, 2, kemudian contoh selanjutnya untuk pengurangan, matrix 5, 3, 2, 6, dikurang matrix 2, minus 1, 0, minus 3, maka hasilnya adalah, 5 dikurang 2, 3, 3 dikurang minus 1, jadi minus, dikali minus, plus, jadi sama dengan 3 ditambah 1, jadi 3 ditambah 1, 4, 2 dikurang 0, 2, dan 6 dikurang minus 3, berarti minus kali minus, plus, jadi 6 sama dengan 6, tambah 3, berarti 9, inilah hasilnya, jadi seperti itu, gampang sekali kan, nanti kalian buka lagi lah, kalian pelajari lagi, ini wajib ya, kuliah ini wajib kalian, menguasai operasi matrix, karena kita akan belajar situ aja, oke, baik, kita lanjut lagi, masih di operasi matrix, yaitu perkalian matrix, nah, kalau perkalian matrix, ya, jadi, di awal ada tadi, saya sampaikan sedikit, yaitu, perkalian matrix adalah matrix perkalian antara baris dan kolom, jadi baris dulu, baru dikali kolom, jadi seperti contohnya, matrix A, B, C, D, dikali matrix E, F, G, H, itu adalah, A dikali E, ditambah B kali G, jadi ini kemarin, baru, ini baris dikali kolom, jadi, A dikali E, B dikali G, seperti itu, maka dia akan mengisi, sel A11, A11, ini namanya A11, jadi, biasanya, notasinya dengan A ya, A11, A12, A13, berarti A11 itu, A baris 1, kolom 1, A12 berarti, A baris 1, kolom 2, dan seterusnya, jadi kalau turun lagi berarti, A21, berarti A baris 2, kolom 1, A22, A baris 2, kolom 2, jadi matrix penyebutannya, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, oke, baik, selanjut lagi, selanjutnya, untuk baris yang A12, yang sini adalah, A dikali F, A kali F, ditambah B kali H, nah, kemudian, untuk yang bawah ini, yang A21, C dikali E, ini dia, dan ditambah D kali G, dan terakhir untuk yang A22, adalah, C dikali F, dikali D, dikali H, ini dia, nah, sebagai contoh, ini dia, matrix 2, 3, 4, 4, dikali dengan matrix 43, minus 4, 6, hasilnya adalah, 2 kali 4, ditambah 3 kali, minus 4, berarti 8 dikurang 12, minus 4, ini dia, kemudian, 2 kali 3, untuk yang ini, sel yang A11, dia, minus 4, nah, sel yang A12, 2 kali 3, A6, ditambah, 3 kali 6, 18, berarti A6, ditambah 18, 24, nah, seterusnya, untuk sel yang A21, berarti 4 kali 4, 16, ditambah, 4 kali minus 4, minus 16, jadi, 16 kurang 16, 0, ya, terakhir untuk sel A22, 4 kali 3, 12, kemudian, dikali dengan, ditambah dengan 4 kali 6, 24, ya, berarti 12 tambah 24, jadi hasilnya ini, nah, begitu, konsep dari operasi matik, operasi perkalian matik, ya, coba dilatih lagi di rumah, coba dilatih, dipahami, ya, baik, kita lanjutkan lagi, operasi matik yang terakhir, dan ini merupakan matik, matik terakhir di pertemuan utama ini, yaitu transpose matrik, transpose matrik, ini adalah, secara singkatnya, saya sampaikan bahwasannya, transpose matrik adalah, membalikkan matrik, ya, membalikkan matrik, dimana, cara membalikkan ini, berdasarkan diagonalnya, jadi diagonalnya, ini contoh nih, ada matrik, A, ya, 1, 3, 1, 2, 4, 5, dan 0, 0, 7, 6, nah, maka kalau kita transpose, diagonal, diagonal pembalikannya, atau pencerminannya, ada di sini, di 1, 4, 6 ini, nah, baru kemudian, ini dibalik, diputar kemarin, diputar, jadi, 1 pindah kemarin, 1 yang di sel, A, 1, 3, pindah ke sel, A, 3, 1, yang ini, yang 3 ini, yang sel, A, 1, 2, pindah ke sel, A, 2, 1, yang 2 juga pindah kemarin, yang ke, 1, 2, jadi yang 2, 1 pindah ke 2, begini ya, 7 pindah ke 5, 5 pindah ke 7, sehingga hasilnya dia, nah, jadi, diagonal tetap ya, diagonal tetap, 1, 4, 6 itu gak boleh berubah, baru kemudian dikutar dia, tetap, nah, sehingga dia berubah, posisi, jadi seperti itu konsep, transpose matriks, ya, baik, nanti, pada pertemuan-pertemuan soalnya, kita akan, menggunakan Excel, supaya mempermudah, kalian dalam memahami, perhitungan matrik ya, kalau manual, mungkin, kalian akan, makin bingung ya, mungkin bingung, apalagi, dikena hitungan ya, nah, mulai agak-agak mendidihkan, tapi dengan bantuan Excel, itu akan mempermudah sekali, perhitungan, kita dalam, perkulian metode, elemen hingga, baik, kali ini, saya akan, memberi contoh, kepada kalian, bagaimana, menggunakan, software Microsoft Excel, untuk perhitungan, perhitungan matrik, perhitungan operasi matrik, nah, saya, memberi contoh yang sederhana, supaya kalian mudah memahaminya, dan saya berharap nanti kalian, setelah, materi ini, bisa mencobanya, ya, di rumah, atau di rental, mencoba, penggunaan, operasi matrik, ya, menggunakan bantuan software Excel, baik, nah, di monitor kita, sudah saya siapkan, ada, beberapa matrik di sini, nah, yang pertama yang sederhana, ya, sederhana ini matrik, ada dua matrik, yaitu matrik, 4 minus 1, 3, 2, dan matrik, 2, 1, minus 4, 0, nah, pertama kita ingin jumlahkan, bagaimana menjumlahkan matrik, di Excel, cara seperti ini, nah, kita pelatihkan matriknya, ada, adalah matrik 2x2, ya, disama 2x2, maka kita harus sediakan, kalau untuk menjumlahkan, kita harus sediakan juga, 4 sel, ya, 4 sel, yang simetri juga, ya, jadi, 4 sel, yang terdiri dari 4 kotak, ya, dan, 2x2 juga, ya, ukuran kotaknya, nah, katakan di sini, ya, nah, selanjutnya, kita tinggal, ketikan sama dengan, kemudian, arahkan ke 4, yang ke 4, kemudian ditambahkan, ke 2, ya, jadi, sel A11, ditambah sel B11, dengan enter, 4 tambah 6, 2, nah, selanjutnya, kita nggak perlu, apa, hitung dengan manual lagi, kita tinggal copy aja, arahkan kembali, ya, arahkan kembali, dan kemudian, kita cek, ya, kita cek, perhatikan, 1 minus 1, ditambah 1, 0, ya, minus 1, kemudian, 3, ditambah minus 4, minus 2, 2 ditambah 0, 2, pas, ya, berarti, sesuai percuma kita, selanjutnya, pengurangan, ya, pengurangan, jadi, dengan cara yang sama, sama dengan, 4, ya, tarahkannya ke selenya, 4 dikurang, 2, enter, 4 kurang 2, 2, ya, kemudian kita copy aja, tinggal copy, kemudian di copy ke bawah, sekarang kita cek, minus 1 dikurang minus, dikurang 1, ya, berarti, minus 1 ditambah minus 1, jadi, minus 2, kemudian, 2 dikurang 0, 2, dan 3 dikurang, minus 4, jadi, minus kali minus, plus, jadi, 3 tambah 4, jadi, 7, nah, itu untuk pengurangan, baik, sekarang perkalian, nah, perkalian tetap, karena matriknya identik, ya, 2 kali 2, maka hasilnya juga harus 2 kali 2, caranya seperti ini, ingat tadi, perkalian matrik adalah, baris kali kolom, ya, sama dengan, buka kurung, buka kurung, 4, ya, dikali, ini, ya, 2, tutup kurung, ditambah, buka kurung, minus 1, ya, dikali, minus 4, ya, baris kali kolom, tutup kurung, enter, kita perhatikan, kita cek, ya, kita cek, 4 x 2, 8, ditambah, 1 x, minus 4, berarti positif, jadi yang 8 x 4, 12, pas, ya, nah, kemudian untuk yang, baris, sel, A12, kita kalikan, A12, eh, sel, sorry, ini dikatakan C, ya, C12, sel A12, dikali, kolom, 1, 2, ditambah, enggak kurung, oh, salah saya, saya ulang, sama dengan, enggak kurung, 4, dikali, ini, dikali, ini 1, enggak kurung, ditambah, enggak kurung, minus 1, kali, 0, dikurung, enter, kita, kali-kali, kita hitung dulu, enggak kurung, 3, kali, 2, enggak kurung, tambah, enggak kurung, 2, kali, minus 4, enggak kurung, nanti kita cek, belakangan, baru kemudian yang ini, 3, eh, sorry, buka kurung, ini dulu pas, ya, buka kurung, 3, dikali, 1, kekurung, tambah, 2, dikali, 0, nah, sekarang kita cek salah satu, ya, 3, 2, 6, 6, ditambah, minus 8, berarti, 6, kurang 8, berarti minus 2, betul, kemudian yang terakhir, yang sel C, 3, C22, ya, 3 kali 1, 3, ditambah 2 kali 0, 0, berarti, 3, benar, ya, berarti perhitungan kita sudah benar, berkalian, itulah berkaliannya di Excel, tetapi ada masalah, masalahnya apa, itu, yang saya kasih contohan adalah matrik 2 kali 2, itu gampang, mudah sekali, matriknya kecil, sudah besar, bagaimana kalau matriknya, seperti ini, 5 kali 5, 10 kali 10, bahkan sampai 50 kali 50, wah, kalau kita gunakan cara yang tadi, sampai, besok, nggak siap-siap, gitu kan, sementara, dengan adanya Excel ini, perhitungan itu bisa dibuat menjadi otomatis, jadi mudah, nah, jadi, bagaimana caranya, nah, kita akan gunakan penguncian sel di sini, baik, pertama saya akan tunjukkan di penjumlahan ya, nah, kalau di penjumlahan, tidak ada masalah, karena penjumlahan tidak perlu kunci sel, jadi, sama, ya, sel A11 ditambah sel A22, enter, baru di copy aja, ini matrik 4 kali 4 ya, 4 kali 4, tinggal di cek, randomnya ceknya, jangan cek semua, aku cek semua habis waktu, ini misalnya 5, dan kan ini 5 hasilnya, ya, betul, 3, tambah 2, kita klik aja, nah, itu dia, 3 tambah 2, pas 5, ya kan, ini satu lagi ini, kita cek, betul nggak, 3, betul, ini nggak ada masalah, penjumlahan tidak ada cerita kunci-mengunci, pengurangan begitu juga, pengurangan nggak ada istilah kunci-mengunci sel, ini sama dengan, sel A11 dikurang, sel B11, sebentar, sekarang baru kita copy, sebanyak jumlah, baris dan kolomnya, nah, itu dia, udah kita cek, menerka ini minus 3, 0 kurang 3, ya, minus 3, udah, yang ini minus 4, menerka ini minus 4, 5 kurang 9, ya, nah, nah, kalian bagaimana, nah, untuk kalian, cara ini udah nggak, nggak berlaku lagi, bukan berlaku, berlaku sih, cuma, tidak efisien lagi, ya, kalau dengan cara yang manual ini, buang aja Excel-nya, kita hitung manual, gitu, nah, saya scroll dulu, caranya kita akan kunci Excel, perhatikan, untuk, jadi, mekanisme perhitungan matrik itu, baris, kali, kolom, artinya di sini, dia akan bergerak baris per baris, 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 pindah dari baris 1, 2, 3, 9, 4, sementara, yang di matrik kedua, ini kolom, jadi, dia akan bergerak di kolom 1, 2, 3, dan 4, dia tidak bergerak di baris, di sini, dia tidak bergerak di kolom, artinya apa, artinya yang untuk di daerah sini, ini, kita kunci kolomnya, kita kunci kolomnya, sehingga dia, barisnya, bisa bergerak bebas, kolomnya tidak bisa, apa itu kolom ini, kolom itu yang dikasih simbol, A, B, C, D, dan seterusnya, ini kolom, sementara yang baris dikasih angka, ini, 4, 5, 6, dan seterusnya, nah, itu kita kunci, caranya bagaimana, ini, ayo, kita kasih, kita cancel di sini, kemudian kita, biasa, ya, dalam perhitungan Excel, selalu, menggunakan sama dengan, sama dengan, buka kurung, nah, kita klik 2, kita klik angka 2, tapi kalau kita perhatikan di sini, selnya yang terpilih, nah, ingat tadi, di, matrik sebelah kiri ini, itu dia hanya bisa bergerak baris, baris bergerak, naik turun, naik turun, tapi kolom, tidak bisa, maka kita, kunci di, belakang angka, di belakang huruf B, cara mengunci, tekan tombol F4, F4, berkali-kali, nah, saya tekan tombol, tombol F4 sekali, dia akan mengunci semua, jadi tanda dolar itu mengunci, ya, jadi deluan dia, deluan dolar B, dolar 7, berarti, kolom B dan, baris 7 di kuncinya, nah, kalau saya tekan, F4 sekali lagi, maka yang ini, berarti ini kunci adalah, baris 7, baris, berarti, jadi, mana angka yang, atau baris, angka atau huruf yang didahulian dolar, berarti dia di kunci, nah, ini artinya kolom bebas, apakah benar? di sini tidak ya, karena di sini, kondisinya adalah, baris harusnya bebas, kolom, nah, dibatas ya, atau ditutup, gerakan kolom, jadi kita akan F4 lagi, nah, itu berpindah ya, ini dolar berpindah sebelum, huruf, huruf D, sudah sesuai, kita kali, kita kali, dengan, ini, kolom pertama, nah, ini, ingat, ini kolom yang bergerak, baris di kunci, maka kita harus kunci di baris, kita tekan F4, sekali, berdua kali, nah, sudah dolar 7, berarti, baris 7-nya di, barisnya berarti di kunci, kurung, tambah, jadi, ini cukup sekali saja, kita buat rumusnya, setelah itu, tidak perlu lagi, 6, kita kunci, kita kunci di kolom, sekali, 1, kita kunci di, baris, kurung, tambah, 7, kita kunci di, kolom, kemudian, minus 5, kita kunci di baris, baru terakhir, tambah, ini, kita kunci di, kolom, baru, 7, kita kunci di baris, enter, ya, sekarang, kita copy saja, mari, kita copy ke, 24, ya, sekarang, mari kita uji, kan, kita uji, ya, di mana, mau diuji, ambil, 15, ya, coba, ya, nah, lihat, perhatikan, betul, 4, kali 1, 4, ya, ditambah, 18, ditambah 4, berarti, 22, kemudian, dikurang 12, dikurang 12, berarti, 10, ya, 10, ditambah, 6, ditambah 5, 5 kali 1, 15 berarti, nah, harusnya hasil 15, nah, benar, berarti, pembuatan rumus kita, sudah benar, nah, 1, ada lagi, metode yang lebih cepat lagi di perkalian, yaitu dengan fungsi, nama fungsinya, fungsi M MOL, ya, M MOL, jadi, metric multiplication, sebenarnya, kepanjangannya, jadi singkat M MOL, nah, dalam menjalankan perintah M MOL ini, kalian harus menyiapkan dulu, berapa, baris dan kolom, yang, akan dihasilkan dari perkalian ini, jadi, kalau ini, matrik 4 kali 4, berarti hasilnya, matrik 4 kali 4 juga, dicara seperti ini, dan siapkan dulu, 4 baris, dan 4 kolom, 4 baris, dan 4 kolom, nah, berarti hasilnya disini, nah, selanjutnya, titik sama dengan, kemudian tekan M M, nah, muncul di M MOL, double click, double click, nah, kemudian dia, disini perhatikan perintahnya, dia minta array pertama, dia minta matrik pertama, kita arahkan kemarin, matrik pertama, arahkan kemarin, baru klik koma, nanti kalau di laptop kalian titik koma, ya, ini kebetulan di laptop saya, atau di aplikasi Excel saya, itu koma, koma, baru array 2 adalah, matrik yang kedua, saya sorot aja, nah, untuk hasilnya, kita tekan tombol control, dan shift bersamaan, bersamaan, kemudian tekan tombol enter sekali, ya, ditekan terus nih, mesti tekan terus shift dan controlnya, kemudian tekan enter, ya, 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 hasilnya sama, kita perhatikan ya, 15 menit dulu sama, sama, jadi, itu cara yang, lebih mudah lagi ya, dengan fungsi, perkalian, jadi, saya pikir, saya pikir itu saja, ya, mengenalan, mengenai, penggunaan Excel, untuk, keperluan, perhitungan, 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 metode, elemen hingga, demikianlah, materi kuliah kita hari ini, dengan topik, pengenalan, metode elemen hingga, dari mulai konsep awal, mengapa, kita harus, mempelajari, metode elemen hingga ini, dan kemudian, aplikasinya, di bidang-bidang ilmu, yang membutuhkan, memang, memerlukan betul, ilmu ini, dan kemudian, ini, pengenalan, matriks lah ya, karena matriks ini, akan menjadi, alat bantu, dalam perhitungan, metode elemen hingga, silahkan kalian, perkaya kembali, dengan mencari referensi, referensi dari buku-buku lain, supaya, kalian lebih memahami, apa itu metode elemen hingga, dan kemudian, kita buka kembali, buku matematika kalian, terutama, khususnya untuk, matriks, sound matriks, harapan saya, semoga, materi saya sampai ini, bisa kalian pahami dengan baik, dan memberikan manfaat untuk kalian, kemudian, bisa mengembangkan wawasan kalian, sehingga bisa berkreativitas, menjadi lebih baik, oke, terima kasih, atas perhatian kalian, jangan lupa, didukung, video ini, dan channel ini, dengan like video ini, dan subscribe, channel youtube saya, sampai ketemu lagi, di pertemuan kedua, pertemuan kedua, yang nanti akan membahas, khusus tentang, operasi matriks, dan tetap jaga, kesehatan, tetap semangat, bilahi trafiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang, terima kasih, Terima kasih.